Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat beraktifitas Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara penggunaan aplikasi Topkarir Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komentar Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terlebih dahulu disini saya akan menjelaskan panduan install aplikasi Topkarir dan pengisian data diri di filter SMK Oke langsung aja Langkah pertamanya yaitu adalah kita terlebih dahulu harus mempunyai aplikasi Topkarir Jika kita belum mempunyai aplikasi Topkarir Kita bisa langsung download aja di Google Web Live Tour Di kolom pencarian kita ketik Topkarir Maka langsung lakukan pencarian akan muncul seperti ini Aplikasi Topkarir yaitu seperti ini yang logonya warna merah Bulat warna merah Jika sudah ditemukan aplikasi Topkarirnya Kita langsung saja tekan install Dan silahkan tunggu beberapa menit Jika sudah terinstall maka akan muncul di layar handphone kita Contohnya seperti ini Ini tandanya aplikasi Topkarir kita sudah terpasang di handphone Dan jika sudah terpasang di handphone Maka kita langsung lakukan pengisian terhadap aplikasi Topkarir ini Yaitu kita buka aplikasi Topkarir ini Langsung aja double klik di layar HP kita Double klik maka akan muncul tampilan seperti ini Nah disini ada beberapa filter Disini kan kita hanya pakai filter SMK Berarti kita yang di klik hanya filter SMK Disini ada namanya logo SMK bisa Klik gambar yang ada di lingkaran merah ini Ketika sudah di klik maka akan muncul seperti ini Jika kita sudah mempunyai akun Berarti kita tinggal ketik Dan masukkan email Langsung masuk Dan jika kita belum mempunyai akun di Topkarir Berarti kita harus mendaftar terlebih dahulu Langsung aja kita ketikkan emailnya Contohnya seperti ini Disini atas nama sebagai contoh Dinda Aulia Ini adalah nama profilnya Sedangkan di bawahnya itu adalah nama email Dan di bawahnya password Jika semua sudah terisi dengan benar Silahkan klik daftar Klik daftar maka tampilan selanjutnya itu akan seperti ini Setelah itu kita tinggal klik lanjut Klik lanjut Maka tampilannya seperti ini Kita diminta agar melengkapi data diri kita Salah satunya contoh disini Disini ada nomor handphone Usahakan nomor handphone ini Yang aktif Karena pihak perusahaan akan menghubungi kita Jika kita sudah melamar di salah satu perusahaan ini Disini dijelaskan Sebelum mendapatkan informasi karir yang kamu butuhkan Silahkan melengkapi data diri hingga 80% Yang artinya Yang bisa melamar menggunakan aplikasi topkarir ini adalah Profilnya itu harus 80% minimalnya Berarti kita harus melengkapi data diri kita terlebih dahulu Disini ada beberapa form yang mesti diisi Kita isi dengan baik dan benar Oke langsung aja tampilan selanjutnya Nah jika kita sudah Mengisi semua form yang disarankan sama topkarir ini Kita silahkan klik lanjut Klik lanjut Maka disini juga ada Misal disini Apa diminta mengisi asal sekolahnya Misal disini kan Kita Contoh SMK Pasundan Berarti kita ketik disini SMK Pasundan Dan jurusannya Apa Jurusan sekolahnya Misal administrasi perkantoran Ataupun multimedia Dan disini adalah Disini itu Tahun angkatan Misal kita Masuk itu di tahun 2017 Berarti kita lulus di tahun 2019 Jika sudah terisi Maka kita klik lanjut Setelah sudah terisi Maka tampilan topkarir itu seperti ini Tampilan dashboard topkarir itu seperti ini Nanti Akan muncul beberapa perusahaan Yang sedang melaksanakan job matching Salah satunya Di SMK Pasundan Indica Sedang melakukan Job matching Berarti Nanti di data dashboard ini Aplik apa Perusahaan-perusahaan yang Melaksanakan Membuka lowongan Itu akan muncul di dashboard ini Oke Itu adalah secara Penjelasan Penggunaan filter dan Penginstalan aplikasi topkarir Dan saya juga akan menjelaskan Bagaimana caranya Ketika kita menggunakan di handphone Oke Berikut ini adalah penjelasan Cara penggunaan aplikasi topkarir Di handphone kita Yaitu Terlebih dahulu kita mendownload aplikasinya Untuk mendaftar Akun pada topkarir Langsung saja buka google playstore nya Dan ketik topkarir Maka akan muncul seperti ini Berhubung saya sudah mendownload Oke saya langsung buka saja Aplikasi topkarir nya Langsung buka Nah Berikut ini adalah tampilan topkarir Tampilan topkarir nya Disini Kalau kita pengen melamar Yang ada Melamar yang Perusahaan yang ada di Aplikasi topkarir ini Terlebih dahulu Kita itu harus mempunyai Yaitu akunnya Tinggal daftar di Samping ini Di aplikasi ini Disini kan ada Beranda Notifikasi akun Kalau beranda Hanya menampilkan Perusahaan-perusahaan Yang sedang Melaksanakan job matching Salah satunya Nanti ketika Plaks job matching Yang dilaksanakan Pada tanggal 23 Oktober Di SMK Pasundan Itu perusahaannya Akan tampil Di data dashboard ini Itu fungsinya beranda Dan notifikasi itu Pemberitahuannya Dan disini akun Jika kalian Belum punya akun Terlebih dahulu Silahkan kalian Mendaptarkan akun Sesuai dengan Data diri kalian Klik akun Maka akan muncul Seperti ini Masuk sekarang Dan akan tampilan Seperti ini Jika kalian Sudah mempunyai Akun Maka Kalian klik masuk Ini Dan jika Baru mendaftar Berarti Kita klik daftar Karena saya Sudah mempunyai akun Saya klik masuk Langsung aja Isikan emailnya Masuk Nah ini adalah Ini tandanya Sudah masuk Akun kita Oke langsung aja Ke beranda Nah ketika Ketika kalian Mendaftar Pasti Akan sama Karena disini Masih Bentuk Lobongan kerja Yang umum Tapi ketika Nanti Ketika pas Pelaksanaan Job matching Maka disini Nanti Sesuai Perusahaan Di Lokasi Job matching Tersebut Oke langsung aja Kita klik Akun Nah Di akun ini Jika kita Pengen Mendaftar Menggunakan Aplikasi Topkarir Akun kita itu Minimal Harus 80% Dan di bawah 80% Itu tidak bisa Melamar Kenapa Karena ini adalah Data Pribadi kita Data CV kita Untuk melamar Ke sebuah Perusahaan Biasanya Data yang belum Ataupun akun Yang belum Nyampe 80% Ataupun masih Di bawah 80% Itu ada Sebagian Form yang Belum diisi Form data Diri kita Yang belum diisi Disini Saya sudah lengkap Mengisi Form data Saya Misal Kalian sudah Mendaftar Sudah mendamun Isi Tapi masih Kurang dari 80% Kalian coba Buka tampilan Seperti ini Dan nanti Disini ada Perintah edit Silahkan kalian klik Edit aja Biasanya Yang belum Diisi itu Ada disini Kalau Form yang Masih kosong Silahkan kalian Isi Dan sudah Diisi Kalian klik Simpan Nah Berarti Nanti akan Berubah Dengan sendiri Nah Kalau kita Sudah mempunyai Akun Seperti ini Klik SMK Hebat Nah Seperti ini Kita tinggal Datang Di saat Pelaksanaan Job matching Tersebut Dan kita Tinggal Datang ke Stand-stand Ataupun Ketempat Perusahaan Yang sedang Membuka Lobongan itu Dan kita Scan QR kodenya Seperti itu Biasanya Ditempelkan Di Meja Yang ada Di Yang ada Di Lokasi Job matching Silahkan Kalian scan Otomatis Data kalian Masuk ke Perusahaan Tersebut Jadi Hanya Seperti itu Cara Penggunaannya Dan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Tips Yang saya Berikan Ataupun Trick Yang saya Berikan Sangat Berguna Untuk Teman-teman Semua Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati